Aksi geng motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kian meresahkan. Tak hanya melakukan konvoy, geng motor juga menyeberang atau menyerang warga yang berpapasan di jalan hingga mengalami luka bacong. Ketiga pemuda warga desa Mundusewu kecamatan bareng Jombang, Jawa Timur hanya bisa pasrah saat ditahan di Polres Jombang. Ketiganya ditangkap polisi karena bersama 30 orang temannya telah menyerang warga di jalan raya kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Akibat penyerangan ini, ketiga korban menderita luka parah terkena sebetan senjata tajam pelaku. Bersiawa penyerangan bermula saat ketiga pelaku bersama teman-temannya sedang konvoy usai buka puasa bersama. Di tengah konvoy, rombongan pelaku bertemu dengan ketiga korban dan saat itulah mereka langsung menyerang korban dengan membabi buta. Ada sekelompok orang, kurang lebih 30-50 orang, itu mengeroyok beberapa orang dan merampas serta merusak barang yang miliki oleh korban. Jadi dari sini kita amankan ada tiga tersangka. Selain ketiga pelaku, polisi tengah memburu tersangka lain yang ikut dalam penyerangan. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan.